Hai guys jumpa lagi di channel ansansori masih bersama saya disini kalian tahu YouTube adalah platform berbagi video online terbesar di dunia begitu banyak video yang di-upload ke YouTube setiap hari membuatnya pun cukup mudah cukup memiliki akun Google yang bisa didapatkan dengan membuat email Gmail nah maka kita sudah langsung bisa memiliki akun email disitu ya dan kita bisa memiliki akun YouTube dan membuat saluran atau channel sendiri disitu dan membagi video kita nah bagi kalian yang sudah menjadi youtuber atau yang baru menjadi youtuber atau yang akan mau menjadi youtuber mungkin anda sering menonton video di channel anda sendiri entah itu memakai HP yang untuk upload ke YouTube-nya atau melalui HP yang lain dengan cara untuk mendapatkan viewer dan subscribernya nah disini ini anda harus hati-hati karena YouTube sendiri akan menganggap ini adalah suatu pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bahwa hasilnya menonton video sendiri merupakan suatu pelanggaran kebijakan dari YouTube karena berarti traffic yang dihasilkan dari view bukanlah asli dari penonton melainkan kita sendiri dan hal ini dapat mengakibatkan suspend pada channel kita atau bisa saja channel kita di blog atau dihapus dari kemitraan YouTube bagi anda yang belum tahu akan hal ini anda harus men-stop ya men-stop ya men-stop nonton video sendiri karena peraturan dari YouTube sendiri sekarang sudah mulai ketat dengan trafficnya yang sekarang sudah canggih sekali ya jadi apapun yang anda lakukan maka YouTube akan tahu dan biasanya disitu ada yang namanya mal traffic ya disitu ya pelanggaran nah yang dikarenakan anda menonton video dari saluran anda sendiri nah saran saya disini adalah sebaiknya biarkan saja semua video yang kamu upload itu mendapatkan viewer yang alami agar channelmu dapat mendapatkan kepercayaan dari YouTube berapapun jumlah penontonnya YouTube akan memberikan penghargaan pada kamu karena kamu sudah berjuang suatu saat nanti video kamu akan mendapatkan biasa ledakan viewer biasanya kuncinya adalah upload video kamu secara konsisten dan buat konten-konten yang kira-kira sangat diminati oleh saya untuk menonton bisa temanya pendidikan tutorial dan sebagainya nah dan saran saya itu jangan dijadikan patokan oleh anda karena itu terserah kepada diri anda masing-masing anda akan membuat jati diri apa dari video anda sendiri atau dari channel anda sendiri nah itulah guys sekarang anda sudah tahu kan bahwa bahayanya menonton video pada channel anda sendiri ya itu akan disebut spam oleh pihak YouTube nah demikianlah sedikit penjelasan mengenai aturan YouTube semoga kita lebih berhati-hati dalam channel kita agar channel kita aman dan terbebas dari segala ancaman suspend semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya tetap berkreativitas tetap semangat terus berkarya terus bikin konten dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati